Pemirsa saat ini, ketersediaan ruang isolasi baik ICU maupun perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menurun hingga 50%. Meski begitu, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tetap menyiagakan seluruh ruang isolasi untuk pasien COVID-19 karena menghadapi libur lebaran. Ditemui di Sabuga Bandung Rabu pagi 17 Februari 2021, Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyatakan saat ini ketersediaan ruang isolasi COVID-19 baik ICU maupun perawatan turun dari 150-an menjadi 80-an orang per hari. Namun dirinya tetap menyiagakan ruang isolasi tersebut karena menghadapi libur lebaran yang dikhawatirkan jumlah pasien meningkat tajam. Terima kasih, kita tahu sekarang mulai menurun nih ya di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang biasanya pasien itu sampai mencapai 150-180, sekarang sekitar 83 sehari. Jadi bornya sudah sekitar 50%, untuk ICU sudah 30-60%, tapi kami tetap tidak mengganti ber-COVID itu dengan non-COVID dulu. Jadi tetap kita pertahankan tempat tidurnya 40% dari tempat tidur keseluruhan rumah sakit Hasan Sadikin karena kita nanti sebentar lagi akan menghadapi lebaran. Kalau lebaran kan berbeda dengan hari libur kemarin, kalau lebaran itu kan mudik kebanyakan. Nah itu kita harus siap bahwa ini akan lagi ada lonjakan. Mudah-mudahan sih tidak ya dengan pengertian masyarakat. Tapi artinya rumah sakit tetap harus siap dengan tempat tidur yang bisa meng-cover pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit. Mengantisipasi lonjakan jumlah pasien saat libur lebaran, pihak RSIS pun menyiapkan tempat tidur dan obat-obatan hingga APD untuk 3 bulan ke depan. Budi Hartati, Bandung TV